Halo Co-Friend, di sini ada soal. Yanti memiliki termometer X digunakan untuk mengukur suhu air yang mendidih dan es yang melebur. Masing-masing pada tekanan udara normal dengan suhu sebesar, oke suhu yang di sini saat kondisi yang mendidih ini, ini merupakan titik tetap atasnya, kalau ini titik tetap bawahnya. Jadi titik tetap atasnya diketahui XA sama dengan 125 derajat X. Titik tetap bawahnya XB sama dengan min 50 derajat X. Jika Yanti menyatakan dalam derajat X dan Celsius yang sama, maka besarnya suhu zat cair itu adalah berapa? Untuk kalimat yang terakhir ini akan kita artikan begini, ya jadi si Yanti ini menggunakan 2 termometer X dan Celsius. Ternyata ketika ia menggunakan 2 termometer tadi, ya ternyata masing-masing dari termometer tersebut menunjukkan nilai yang sama. Nah nilai berapakah itu yang akan kita cari? Seperti itu. Sebelumnya untuk yang skala Celsius, titik tetap bawahnya bernilai CB, yaitu 0 derajat Celsius, titik tetap atasnya yaitu CA sama dengan 100 derajat Celsius. Oke kita misalkan, ketika kedua termometer tersebut menunjukkan nilai yang sama, saat itu nilai yang ditunjukkan oleh termometer X itu adalah X, yaitu sama dengan P derajat X. Kalau untuk Celsius, nilai yang ditunjukkannya itu adalah C ya, karena sama maka nanti C ini akan bernilai P derajat Celsius seperti itu. Nah kita akan mencari nilai dari X ini ya, atau juga nilai dari C ini sama saja seperti itu. Hubungan antara skala dari termometer yang X dengan skala dari termometer yang Celsius dirumuskan dengan X min XB per XA min XB sama dengan C min CB dibagi dengan CA min CB. Kita masukkan ya, baik X maupun Cnya tadi sama bernilai P, XB-nya min 50, XA-nya 125, CA-nya 100, CB-nya 0, seperti itu. Kemudian P dibagi 100, hasilnya kan 0,01P. Hasil dari ini 175, dipindahkan ke ruas kanan. Kemudian P plus 50. Lalu yang ada P-nya ya, ini bisa kita kumpulkan, jadi P-nya kita pindahkan ke sini ya, bisa kita pindahkan ke sini, jadikan ini sebelumnya ini dikali ini kan hasilnya 1,75P, nah P yang ini dipindahkan ke ruas kanan jadi min P. Kemudian ini jadinya hanya tinggal 50 saja ya, 50 sama dengan ini. Nah kemudian 1,75P min P, hasilnya itu adalah 0,75P. ya, maka P sama dengan 50 dibagi dengan 0,75. Setelah dihitung hasilnya 66,67, inilah nilai P-nya. Maka nilai dari X ini adalah P derajat X, atau 66,67 derajat X, atau berarti nilai C-nya juga sama ya, C sama dengan ini, 66,67 derajat Celcius seperti itu. Jadi ternyata nilai yang ditunjukkan oleh kedua termometer tadi ya, yang mana nilai tersebut sama di Celcius dan di termometer yang X ini ya, nilai tersebut adalah ini, 66,67 derajat X, atau 66,67 derajat Celcius di opsi jawabannya itu adalah yang E. Oke inilah jawabannya, sampai jumpa di soal berikutnya.